Soal 1. Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang pembina ekskul pramuka di sekolah. Lewat penyelidikan mandiri, Anda menghadapi tantangan yaitu menurunnya tingkat partisipasi siswa di sekolah terhadap kegiatan pramuka. Siswa lebih tertarik pada kegiatan lain seperti olahraga dan seni. Menurut Anda, banyak hal yang harus dibenahi pada kegiatan pramuka agar bisa menarik minat siswa. Kemudian, Anda menyadari bahwa langkah awal yang diperlukan adalah mengumpulkan data yang dapat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi siswa adalah masalah. Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang termasuk dalam rencana Anda mengumpulkan data yang otentik? A. Membuat penelitian ilmiah mengenai dampak kegiatan pramuka terhadap kegiatan belajar-mengajar di sekolah. B. Membuat survei masyarakat sekitar sekolah mengenai pentingnya pramuka di lingkungan mereka. C. Membuat laporan mengenai dampak kegiatan ekstra kulikuler pramuka di sekolah. Membuat survei dan wawancara guru dan murid mengenai minat ekstra kulikuler pramukai. Membuat galeri foto-foto kegiatan pramuka di majalah dinding sekolah. Kunci jawaban, D. Soal 2. Learning Management System, LMS, yang Anda ketahui adalah A. Perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. B. Perangkat lunak pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah menggunakan internet. C. Perangkat pembelajaran yang dirancang antara siswa dan guru pada masa pandemi COVID-19D. C. Perangkat pembelajaran antara siswa dan guru dalam lingkungan online. LMS, pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan online di mana interaksi siswa dan guru terjadi. Kunci jawaban, A. Soal 3. Berikut adalah yang termasuk pada fitur LMS adalah A. Tampilan User Interface, UI, yang mudah digunakan, pendaftaran bisa dengan online, kelas luring, off-line, dan fitur forum diskusi, serta fitur G-Form. Tampilan User Interface, UI, yang mudah digunakan, pendaftaran bisa dengan online, kelas luring, off-line, dan fitur forum diskusi, serta fitur video conference check. Tampilan User Interface, UI, yang mudah digunakan, pendaftaran bisa dengan online, kelas luring, off-line, dan fitur blog, serta fitur G-Form. Tampilan U Interface, UI, yang mudah digunakan, pendaftaran bisa dengan online, kelas daring, online, dan fitur forum diskusi, serta fitur blog G. Tampilan User Interface, UI, yang mudah digunakan, pendaftaran bisa dengan online, kelas daring, online, dan fitur blog, serta fitur G-Form. Kunci jawaban, D. Soal 4. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan, hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidik dapat mengembangkan pembelajaran untuk menstimulus budi pekerti anak melalui kegiatan berikut ini, kecuali A. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi karakter baik dan buruk yang ada di lingkungan masyarakat melalui pengamatan B. Guru melibatkan anak untuk berinteraksi dengan peserta didik yang lain dalam sebuah pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok C. Guru dan murid sepakat membuat sebuah peraturan yang mengharuskan siswa bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas individu D. Guru melaksanakan pembelajaran yang melibatkan anak untuk mencari informasi terkait pengetahuan dan penanaman nilai-nilai karakter anak E. Guru melakukan penilaian pemahaman anak terkait dengan pengetahuan budi pekerti melalui tes lisan dan tertulis Kunci jawaban, E. Soal 5. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan komponen utama dalam memfasilitasi? 1. Memberikan langkah-langkah praktis yang memudahkan peserta melakukan sesuatu 2. Memberikan petunjuk yang rumit untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang dihadapi 3. Memampukan peserta untuk mengungkapkan pandangan tentang masalah yang mereka hadapi bersama 4. Menyampaikan berbagai konsep secara abstrak dan teoritis 5. Memampukan peserta untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi bersama A. 1 dan 2B 4 dan 5C 1 dan 4D 1, 2 dan 3E 2 dan 4 Kunci jawaban, E. Soal 6. Sebagai salah satu tokoh kunci yang mengenalkan andragogi di Amerika Serikat, Malcolm Knolles merumuskan 5 asusi mengenai pendidikan orang dewasa. Dari pernyataan di bawah ini manakah yang merupakan asumsi yang dikemukakan oleh Knolles? 1. Konsep diri pembelajar dewasa bergerak dari kepribadian yang bergantung menjadi manusia mandiri yang dapat mengarahkan dirinya sendiri 2. Pentingnya proses dialog dalam proses pendidikan, bahwa semua orang dapat menjadi guru dan semua orang dapat menjadi murid 3. Pentingnya praksis sebagai satu kesatuan antara aksi dan refleksi 4. Kesiapan belajar pembelajar dewasa untuk belajar semakin berorientasi pada perkembangan tugas-tugas dari peran sosial mereka di masyarakat. A. 1 dan 3 B 3 dan 4 C 1 dan 2 D 2 dan 3 E 1 dan 4 1. Kunci jawaban E Soal 7 Ibu Dahlia sebagai guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Ia juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dahlia, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Dahlia adalah A. Mandiri Berpihak kepada peserta didik Inovatif Kolaboratif Kreatif Kunci jawaban C Soal 8 Anda seorang guru di sebuah sekolah dasar. Anda akan membuat sebuah perubahan dengan menggunakan pola pikir positif melalui pendekatan inkuiri apresiatif. Ia. Anda ditunjuk kepala sekolah menjadi penanggung jawab kegiatan pelepasan siswa kelas 6. Anda mempunyai waktu 4 minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang akan Anda lakukan pertama kali? A. Meminta kepala sekolah untuk mengumpulkan semua guru dan mendiskusikan pembagian tugas sesuai kemampuannya. B. Mengumpulkan siswa kelas 1 S, D kelas 5 untuk membersihkan tempat yang akan digunakan. C. Mengadakan rapat orang tua untuk penggalangan dana. D. Mencari pelatih seni untuk membimbing pertunjukan. E. Menunjuk anak yang melakukan pentas seni dan menyewa pakaian untuk penampilan serta melatihnya. Kunci jawaban A. Ilustrasi guru istimewa. Soal 9 Berikut ini merupakan beberapa ciri fasilitator yang baik, kecuali A. Selalu mampu menjawab pertanyaan. Memiliki keterbukaan. Mampu mengelola konflik. Sensitivitas, empati yang tinggi. Menjadikan peserta sahabat. Kunci jawaban A. Soal 10 Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikut ini adalah kalimat yang mungkin dapat dikatakan pada anak. Satu, Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dua, kita bisa menyelesaikan ini. Tiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Empat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalimat, mana yang paling tepat Anda pilih untuk meyakinkan anak agar ia menjadi reflektif? A. Dua dan empat B Dua dan tiga C Satu dan dua D Satu dan empat E Tiga dan empat Soal 11 Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah berkebhinnekaan global. Berikut manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam berkebhinnekaan global. A. Murid mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. B. Murid mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. C. Murid mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. D. Murid mampu berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Kunci jawaban. D. Soal 12. Menurut KHD, pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah A. Pendidikan menjadikan anak memiliki karakter sesuai kultur sosial budaya daerahnya dengan mengedepankan kebutuhan kompetensi masa kini. B. Mewujudkan anak yang unggul dalam hal penguasaan teknologi dan pengetahuan masa kini yang semakin canggih. C. Kemampuan anak harus berpegang teguh pada kebudayaan yang berlaku yang tidak terpengaruh dengan budaya asing. D. Pendidikan harus mewujudkan anak yang memiliki kecerdasan akademik dan non-akademike. D. Pembelajaran hendaknya mengadopsi kemajuan teknologi dari luar sebagai sebuah tantangan kebutuhan abad 21. Kunci jawaban. A. Soal 13. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan prinsip utama yang perlu diingat dan diterapkan oleh para fasilitator untuk dapat memfasilitasi dengan efektif? 1. Fasilitator hanya menganggap penting pendapat sebagian peserta. 2. Fasilitator harus menjadi pendengar yang baik dan menghargai pendapat orang lain. 3. Fasilitator harus mampu menyemangati dan aktif memfasilitasi partisipasi semua orang. 4. Fasilitator mengutamakan kelompok tertentu yang sesuai dengan preferensi fasilitator 5. Fasilitator harus sensitif dan mudah beradaptasi dengan baik terhadap budaya lokal masyarakat ataupun fleksibel terhadap kebutuhan peserta. A. A. 1, 3 dan 5 B 2. 3 dan 5 C 1 dan 2 D 1 dan 3 E 2 dan 5 Kunci jawaban. B. Soal 14. Manakah dari sikap berikut yang harus dihindari oleh fasilitator? 1. Tidak diskriminatif. 2. Mengarahkan, mengajari. 3. Memberikan harapan berlebihan. 4. Sabar dan tidak merendahkan orang lain. 5. Menjadi teladan yang baik. A. 2 dan 3 B 1 dan 3 C 1 dan 4 D 3 dan 5 E 2 dan 4 Kunci jawaban. A. Soal 15. Anda memahami bahwa budaya positif di sekolah memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Anda berencana melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Anda. Cermati pilihan rencana tindak lanjut berikut. 1. Melakukan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat dalam membuat program-program kebajikan universal 2. 2. Melakukan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah dalam membuat peraturan dan konsekuensi yang disepakati murid 3. Berbagi pengalaman dan pembelajaran selama mempraktikan aksi nyata budaya positif di kelas 4. Membuat program keyakinan kelas di sekolah secara mandiri. Menurut Anda, rencana mana yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Anda? A. 2 dan 4 B 1 dan 4 C 1 dan 3 D 1 dan 2 E 2 dan 3 Kunci jawaban, C Soal 16 Manakah dari keterampilan utama berikut yang tidak wajib diperlukan oleh fasilitator untuk dapat memfasilitasi dengan efektif? 1. Keterampilan bertanya 2 Keterampilan penggunaan teknologi 3 Keterampilan mengilustrasi dengan gambar 4 Keterampilan mendengar aktif 5 Keterampilan memandu refleksi A. 1 B Teguran dari gurunya dan ingin menjadi anak yang bertanggung jawab D Roni ingin menghargai dirinya sendiri dan juga ingin dihargai oleh guru maupun teman-temannya Roni ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya dan ingin menjadi teladan bagi teman-temannya Kunci jawaban, A Soal 19 Ibu Dahlia senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif apresiatif produktif Menurutnya, pengalaman-pengalaman ini boleh jadi akan menimbulkan kesan positif maupun negatif Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif Sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dahlia, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Dahlia adalah A. Mandiri Berpihak kepada peserta didik Reflektif Kolaboratif Inovatif Kunci jawaban, C Soal 20 Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka kepala sekolah harus A. Memahami dan menemukan hal positif dari warga sekolah untuk dikembangkan B. Memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik C. Mengubah kebiasaan sekolah sesegera mungkin D. Meningkatkan sumber daya manusia E. Mencoba melakukan perencanaan perubahan Kunci jawaban, A 21. Pada tahun berapa Malcolm Pnowles memperkenalkan konsep andragogi melalui bukunya The Modern Practice of Adult Education Andragogi vs Pedagogi atau Praktik Modern Pendidikan Orang Dewasa Andragogi vs Pedagogi Sehingga konsep tersebut dikenal di Amerika Serikat pada tahun A. 1950 B 1970 C. 1940 D 1930 E. 1960 Jawaban, D 22. Dalam konsep andragogi oleh Paolo Freire terdapat beberapa prinsip utama yang dia tekankan Manakah dari poin di bawah ini yang tidak termasuk dalam prinsip utama andragogi oleh Freire? 1. Pentingnya dialog dalam pendidikan 2. Pentingnya praksi sebagai satu kesatuan aksi dan refleksi dalam praktik pendidikan 3. Pentingnya mendorong motivasi belajar orang dewasa secara internal 4. Pentingnya pendidikan hadap masalah yang berlawanan dengan konsep pendidikan, BAN 5. Pentingnya usaha pemerdekaan kolektif atau gotong royong untuk membangun kesadaran kritis A. 1 B 3 C. 5 D. 2 E 4 Jawaban, D 23. Pak Nana adalah guru baru yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia Ketika sedang berjalan menuju ke kelas untuk mengajar, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa orang murid yang sedang membicarakan dirinya Ia menangkap bahwa murid-murid tersebut beranggapan dirinya tidak objektif dalam menilai karena cenderung pilih kasih dan banyak memberikan tugas yang tidak diperiksa, sehingga waktu mereka habis hanya untuk mengerjakan tugas tersebut Jika Anda adalah Pak Nana, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Anda dan alasannya A. Menenangkan diri untuk mengenali dan menerima perasaan yang muncul karena perlu adanya introspeksi diri akan kesalahan-kesalahan B. Berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tersebut sebagai masukan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan teladan bagi murid C. Mencoba melihat siapa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut dan berencana untuk memanggil mereka ke ruang guru setelah selesai mengajar Dengan begitu murid-murid akan lebih mengenal Anda sebagai guru yang objektif D. Mencoba melihat sudut pandang lain, kemudian menghampiri murid-murid dan berusaha menghentikan obrolan tentang diri Anda dalam rangka mendekatkan diri dengan murid-murid E. Membahas secara terbuka dan berkala perihal ketidaksukaan murid-murid di kelas Hal tersebut dilakukan agar memperoleh transparansi komunikasi dalam kelas Jawaban D. 24. Berikut ini merupakan beberapa ciri fasilitator yang baik, kecuali A. Menjadikan peserta sahabat Selalu mampu menjawab pertanyaan Mampu mengelola konflik Memiliki keterbukaan E. Sensitifitas, empati yang tinggi Jawaban D. 25. Pak Rino adalah guru pembina OSIS Pada suatu hari ada kejadian yaitu bendahara OSIS, tantri tidak sengaja menghilangkan uang kas OSIS sebesar 100 ribu rupiah Pak Rino kemudian mengajak bicara baik-baik tantri tentang hal ini Ia mengingatkan tantri bahwa sebagai bendahara, ia bertanggung jawab untuk menjaga uang kas OSIS sebaik-baiknya Ia juga menanyakan tantri, cara apa yang sebaiknya dilakukan oleh tantri untuk mengganti uang tersebut Setelah berdiskusi, akhirnya tantri mengusulkan untuk mengganti uang yang hilang tersebut dari uang jajahnya dengan mencicil selama satu bulan Pak Rino menyetujui usulan tersebut, dan mengingatkan tantri bahwa usulan tersebut berarti akan membuatnya mengurangi jatah jajahnya setiap hari Akhirnya tantri berhasil mengganti uang tersebut Tindakan Pak Rino adalah contoh penerapan pembelajaran sosial emosional yang tepat, karena A. Membimbing murid untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Bersedia mendampingi serta membimbing murid menghadapi pihak yang merasa dirupikan Berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan integritas, dan memberi contoh dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Proaktif mengajak murid bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri Bersedia membicarakan permasalahan yang terjadi dengan kepala dingin dan diskusi terbuka untuk memperoleh kesepakatan bersama Jawaban A. 26 Pak Wahyu ialah seorang guru yang mengajar di SMP Harapan Dia bercita-cita untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana agar mendapat gelar MPD Pada kesempatan yang sama, dia bingung untuk memilih antara universitas negeri atau universitas swasta kelas ekstensi sebagai tempat kuliah Pak Biman teman akrabnya kemudian menceritakan keunggulan dan keuntungan melakukan program ekstensi di universitas swasta tersebut Spesialisasi manajemennya sangat kuat karena banyak pakar manajemen dari luar negeri dan jaringan dengan peserta lain sangat beragam Biayanya memang jauh lebih mahal tetapi Pak Biman mengatakan bahwa jangan biarkan uang menjadi kriteria terbesar memilih program MPD Reputasi, Profesor, Peserta, Jaringan dan Standar Akademis jauh lebih penting Dalam hal ini proses percakapan yang dilakukan oleh Pak Wahyu dan Pak Biman adalah 27. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh, mindfulness, adalah dengan A. Membagikan keluh kesah kepada teman yang kita percayai Menikmati alur cerita dalam bacaan dengan seksamak Menikmati pemandangan sambil membiarkan pikiran mengembara bebas Menikmati alunan musik sambil bekerjai Mengingat kembali kesalahan di masa lalu Jawaban, D. 28. Siapakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah andragogi untuk merujuk pada konsep pendidikan orang dewasa A. Paulo Freireb Alexander Kapp Malcolm Crowles Edward Lindemane Eugen Rosenstock WC Jawaban, D. 29. Pembelajaran sosial dan emosional bagi siswa merupakan pembelajaran secara kolaboratif Oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan siswa untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif Mengenai aspek sosial dan emosional agar memiliki kompetensi berikut ini, kecuali A. Membuat keputusan yang bertanggung jawab Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif Menetapkan dan mencapai tujuan belajarnya Memahami, menghayati, dan mengelola emosie Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain Jawaban, C. 30 SMP bahagia memiliki rombongan belajar yang cukup besar dan memiliki siswa sebanyak 648 orang Guru-guru di sekolah berasal dari daerah setempat yang tidak begitu jauh jaraknya Mereka saling bekerja sama untuk memfasilitasi siswa dan berusaha untuk meningkatkan prestasi sekolah Setiap akhir tahun, SMP bahagia mengadakan pentas seni dan perpisahan bagi siswa kelas 9 Saat ini, panitia pentas seni sedang mengadakan persiapan di aula sekolah Di sudut ruangan aula terlihat dua orang guru yaitu Pak Adi dan Pak Bandi yang sedang berdebat dan saling tidak mau mengalah Mereka merasa paling cocok untuk menghias dinding panggung Pak Suhardi mencoba menengahi keduanya dengan berdiskusi mencari jalan terbaik Akhirnya, Pak Bandi memilih untuk menghias taman di depan panggung Dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Suhardi telah membantu menguatkan kompetensi pada Pak Bandi dan Pak Adi A. Manajemen diri Kesadaran diri Keterampilan berelasi Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Kesadaran diri Jawaban C Keterampilan keputusan yang bertanggung jawab Keterampilan dari Pak saidan Keterampilan keputusan yang bertanggung jawab Pada panggung jawab Keterampilan keputusan yang bertanggung jawab